atau setupnya di atasnya ya teman-teman tuh kan jadi lebih cantik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya jumpa lagi bersama Kang Asgar di channelnya Dapur Kang Asgar teman-teman hari ini Kang Asgar akan apa berbagi tutorial tentang bagaimana caranya membuat menu buat berbuka puasa ya teman-teman disini Kang Asgar mau buat apa makanan buat berbuka puasa sekalipun untuk berbagi ke teman-teman semuanya dan mudah-mudahan apa yang Kang Asgar berikan di tutorial ini bisa memberikan suatu manfaat buat teman-teman semuanya dan buat teman-teman semua yang baru mampir di channelnya Kang Asgar alangkah baiknya teman-teman untuk mendukung channel Dapur Kang Asgar biar makin berkembang dan terus lebih bersemangat Kang Asgar membuat tutorial-tutorial terbaru tentang ide usaha ataupun makanan apapun dengan cara like, komen, dan juga di subscribe dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Kang Asgar oke, tak perlu lama-lama oke teman-teman, di depan Kang Asgar sudah ada beberapa bahan yang sangat mudah didapatkan ya di warung-warung terdekat atau di toko-toko terdekat di dekat rumah teman-teman semua oke, disini Kang Asgar sudah siapkan roti tawar ya ini 1, 2, 3, 4, 5 5 lembar roti tawar kemudian disini untuk toppingnya Kang Asgar sudah siapkan keju yang sudah Kang Asgar parut kemudian coklat juga yang sudah Kang Asgar parut dan disini ada susu kental manis ya mereknya terserah teman-teman ya sesuai-serah saja dan untuk apanya untuk saus atau plaknya nanti ini Kang Asgar akan olah ya ini akan diolah lagi teman-teman bisa menggunakan susu bubuk apa saja ya ini Kang Asgar gunakan biar lebih praktis teman-teman gunakan saja susu bubuk dan kaw ya yang lebih ekonomis dan apabila teman-teman ada ya gunakan susu ini saja ya susu UHT ultramil ya teman-teman oke oke kita lanjut saja ke cara pembuatannya pertama-tama Kang Asgar akan membuat dulu plaknya atau sausnya dulu ya teman-teman ikuti cara-cara Kang Asgar mudah-mudahan ini bermanfaat buat bunda-bunda di rumah yang mau menyiapin dan berbuka puasa untuk suami tercinta dan anak-anak terhincang oke kita lanjut saja ke pembuatannya teman-teman oke ini disini Kang Asgar udah ada apa ini gula pasir 3 sendok makan teman-teman kemudian disini Kang Asgar gunakan tepung maizena 3 sendok kemudian garam 1 sendok teh makan ya kemudian disini Kang Asgar ada air ya air biasa ini 1 send 1 gelas setengah oke oke kita lanjut saja ke cara pembuat oke teman-teman disini Kang Asgar akan membuat sausnya atau plaknya ya teman-teman pertama-tama kita masukkan air yang 1 gelas tadi ya teman-teman yang 1 gelas tadi kemudian ini ada 1 saset susu denko masukkan dalam keadaan air yang masih dingin ya teman-teman biar tidak gerinjal-gerinjul oke kemudian kita kocok dulu oke kemudian kita masukkan ini apa gula pasir tepung maizena sama garam yang tadi ya langsung saja dimasukkan teman-teman ini dimasukkan seperti ini biar cepat matang dan tidak gurunya gerenjil ya teman-teman oke ini ada hitam bukan apa ya ini tadi coklat kemasukan ya teman-teman gak apa-apa lah nanti juga ada coklatnya oke kita tunggu dulu sampai mendidih ya teman-teman jadi kenapa kengaskian masukkan dalam keadaan masih airnya dingin biar nanti tepung maizena nya tidak apa agar agar jalan nil gitu ya oke caranya teman-teman aduk-aduk secara perlahan ya seperti ini tuh atau kocek-kocek secara lalaunan tuh teman-teman kalau lama kelamaan ini jadi mengental ya tuh tuh lihat jadi mengental seperti ini jadi bagus ya teman-teman kalau udah mendidih oke kalau sudah agak mendidih seperti ini teman-teman kecilin saja apinya teman-teman ininya sudah siap ya apa awasnya buat si roti tadi tuh kalau sudah seperti ini sudah saja teman-teman ya udah mengental banget nih tinggal kita angkat saja teman-teman ya tuh sudah kental seperti ini ya tinggal kita angkat saja teman-teman tinggal kita sajikan ya tuh bagus banget kan oke matikan saja oke teman-teman nih stup stup yang atau sawas yang Kang Asgar buat ini sudah jadi ya tuh kental banget ya ini masih dalam keadaan panas ya teman-teman kemudian kalau sudah siap nanti masukkan ke kulkas ya biar segar buat berbuka puasa ya oke oke caranya kita seperti ini ya tuh lihat ya tuh ini kita taruh roti di sini kemudian kita taburin coklat pakai tangan saja lah tuh seperti ini teman-teman ya jadi biar lebih cantik dan lebih menarik ya tuh kita tumbuk lagi tuh ini seharusnya diparut ya di sininya karena Kang Asgar biar lebih simple saja jadi diparut tadilah apa-apalah yang penting ilmu yang Kang Asgar berikan ini bermanfaat buat teman-teman kemudian kita tumbuk lagi sampai menjadi tiga tingkat ya teman-teman tuh oke untuk kejunya ini nanti kita taburin di atasnya ya biar mau teman-teman tumbuk di yang tadi bawahnya juga bisa ya oke kita taburin saja di sini ya semuanya kejunya biar lebih menarik lebih cantik oke setelah itu ini ininya banyak ya tuh kita taburin saja di sini ya teman-teman tuh ini sajian buat berbuka puasa mantap banget ya oke kemudian setelah itu kita gunakan susu kental manis yang tadi ya teman-teman tuh di atasnya itu seperti ini tuh teman-teman ini udah menggoda banget ya udah ini lagi bulan puasa ya aduh oke kalau sudah selesai ini tinggal kita taburin saus yang tadi ya teman-teman oke kalau sudah selesai kita taburin sausnya atau setupnya di atasnya ya teman-teman tuh kan jadi lebih cantik ya enak banget ini buat berbuka puasa ini kalau satu piring seperti ini cukup tiga apa namanya tiga sendok saja ya tiga cuntang ini kalau dari bahasa sunda oke teman-teman ini sudah siap saja kalau sudah seperti ini tinggal teman-teman masukkan saja ke dalam kulkas ini enak banget kalau disajikan dingin oke mungkin sekian dulu dari dapur Kang Asgar mudah-mudahan apa yang Kang Asgar berikan ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di rumah dan buat bunda-bunda yang mau menyiapkan berbuka puasa buat suaminya mungkin sekian dulu dari Apur Kang Asgar Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati